Halo para penengar, dimanapun kalian berada. Sudah panjang perjalanan kita ngebahas sama profil Floor Guardian, dan topik kali ini akan menjadi penutup dari semua video itu, yaitu profil Kokyutos si Floor Guardian lantai 5, The Ruler of Glaciers. Pertama-tama mari kita mulai dari cara penyebutan nama karakter ini. Kalau menggunakan versi Jepang, namanya disebut Kokyutos, dan kalau versi Inggris disebut Kokytos. Gue masih ingat, dulu banyak banget yang komentar kalau penyebutan nama karakter gue salah, terutama untuk Demiurge dan Kokyutos. Nah, yang lucu, ketika gue sudah perbaiki cara penyebutannya, masih aja ada yang komen kalau penyebutan itu salah dan yang bener adalah Kokytos. Jadi dengan video ini, lu yang menganggap gue salah karena disebut Kokyutos, silahkan muasabah diri. Sama seperti profil Aura di profil Kokyutos pun, bakal gue bawa informasi dari Mas For The Dead sebagai tambahan. Dalam leg novel, pencipta Kokyutos adalah warrior Takemikazuchi, tapi di web novel, penciptanya adalah blue planet. Secara penampilan, dia adalah serangga berkaki dua bertangan empat dengan tinggi 2,5 meter. Desain karakternya terlihat seperti pencampuran antara semut dengan belalang sembah yang dibalut dengan kulit keras seperti armor berwarna kebiruan. Nah, kalau di leg novel, kulit Kokyutos berwarna kebiruan, sedangkan di web novel, kulitnya berwarna silver. Untuk rasnya, Kokyutos memiliki ras sebagai seorang insect fighter dan juga vermin lord. Deskripsi Kokyutos cukup simpel, yaitu dia dibuat secara penampilan ataupun kepribadian agar memenuhi kriteria sebagai seorang warrior atau pejuang. Kalau Albedo menganggap dirinya sebagai tameng, maka Kokyutos menganggap dirinya sebagai pedang. Jika tuannya memerintahkan, maka dia tidak akan segan untuk menebas siapapun. Sebagai seorang pejuang yang baik, Kokyutos punya kebiasaan untuk menyebutkan namanya sebelum bertarung. Dia juga punya hasrat untuk merekrut dan melatih orang-orang yang dia anggap memiliki potensi sebagai warrior. Karena hasrat inilah, Kokyutos meminta agar Ainz mengampuni para Lizardmen karena dia percaya kalau mereka akan melahirkan calon pejuang yang hebat. Hasrat ini pun muncul kembali ketika dia bertemu dengan Brain di volume 14 dan sempat terlintas pemikiran untuk merekrut dia. Tapi sebagai bentuk penghormatan, Kokyutos memilih untuk bertarung dengan serius dan membunuh Brain dalam sekali tebas. Hasilnya, Kokyutos mengambil katana milik Brain sebagai bukti pertarungannya dan pergi meninggalkan tubuh Brain dalam kondisi membeku. Kokyutos juga punya hasrat bertarung yang sangat tinggi. Di Blu-ray Special 1, dia meminta kepada Ainz agar diberi kesempatan untuk separing melawan musuh yang kuat seperti Sebas dan Albedo. Selain itu, sebagai warrior terhebat di Nazarik, para penduduk Nazarik sering mengandalkan Kokyutos untuk menilai suatu pertarungan. Contohnya di volume 3, Demiur meminta pendapat Kokyutos untuk menilai pertarungan Ainz melawan Shaltir. Contoh lainnya ada di volume 7, ketika Ainz melawan Hekeran, dia meminta Kokyutos untuk menilai cara bertarungnya. Dan satu contoh lagi di volume 13, ketika Ainz melawan Doppelganger Pleiades, Kokyutos meminta agar pertarungan itu direkam sebagai bahan pembelajaran para penduduk Nazarik. Cuma, meskipun Kokyutos terlihat gagah dengan sikapnya sebagai pejuang, di volume 1 kita sempat diperlihatkan sedikit kepribadian Kokyutos yang tampak seperti om-om. Yaitu ketika dia mendengar topik tentang anaknya Ainz. Kokyutos mulai berhayal tentang dirinya yang melatih, melindungi, dan melayani anak tersebut hingga dia dewasa. Lalu ketika terbangun dari hayalannya, Kokyutos berkata kalau itu adalah hal yang sangat indah, dan adalah sesuatu yang dia impikan. Nah, hayalan ini ternyata masih berlanjut ke Blu-ray Special 1, di mana Kokyutos memberikan saran agar Ainz segera memiliki calon penurus, karena dia merasakan jauh lebih aman jika Ainz menyiapkan seseorang sebagai penurusnya. Masih ada satu lagi yang identik dengan Kokyutos, yaitu senjata. Berdasarkan informasi di volume 3, Kokyutos berkata kalau dia memiliki pengetahuan tentang semua senjata yang dimiliki para sublimbing, seperti nama dan efeknya. Tapi dia tidak tahu seperti apa bentuk senjatanya. Lalu kalau kalian perhatikan, Kokyutos sempat menyanggah perkataan Demiurge di volume 3, yang seperti memberi kesan kalau dia tidak terima, jika ada orang yang tidak menyebutkan nama senjata para sublimbing dengan benar. Selain itu, ketika Albedo melihat senjatanya Azut di volume 14, dia berkata kalau senjata itu mirip dengan rifle-nya Shizu berdasarkan informasi dari Kokyutos. Artinya, Kokyutos sangat bisa diandalkan untuk menilai seberapa kuat suatu senjata. Kalian yang sudah nonton anime, pasti sadar kalau ada beberapa momen di mana Kokyutos bernafas berat. Nah, di novel dijelaskan, jika suara nafas itu terdengar tinggi, itu artinya Kokyutos sedang bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Lalu di Arkadia, Marioma mengatakan kalau keseharian Kokyutos membosankan, yang kalau dihubungkan dengan deskripsi warrior-nya, mungkin saja Kokyutos menghabiskan harinya hanya untuk berlatih. Gue juga rasa kalian sudah tahu kalau Kokyutos dan Demiurge adalah teman baik. Bahkan di volume 4, Eclare berkata kalau mereka berdua pernah minum bareng di dalam bar. Lalu di Blu-ray Special 1, Demiurge berkata kalau dia dapat bekerjasama dengan sangat baik jika dipasangkan dengan Kokyutos. Cuma, Kokyutos sebenarnya menyimpan rasa cemburu kepada Demiurge yang kurang lebih sama dengan perasaan Shaltir dan Aura di volume 8, yang juga merasa cemburu, karena Demiurge adalah NPC dengan tugas dan pencapaian paling banyak. Selain itu, kita juga diberitahu kalau Kokyutos dan Kyohuko saling berteman. So, itu tadi semua informasi tentang deskripsi dan sifat Kokyutos. Sekarang gue bakal masuk ke topik tentang kekuatan dan ekipmen milik Kokyutos. Jika memegang senjata, dia adalah NPC dengan serangan terkuat di Nazarick. Dia juga termasuk ke dalam 3 warrior terkuat Nazarick yang sering kita sebut sebagai batu gunting kertas. Dimana Kokyutos sangat tidak diuntungkan jika melawan Sebas, tapi dia sangat kuat jika melawan Albedo. Bahkan, kalau kalian sudah dengar CD Drama 1, di situ serangan Kokyutos sempat melukai tangannya Albedo. Di dalam karakter sheet-nya, Kokyutos punya 3 job yang sudah diketahui, yaitu sebagai Sword Saint, Asura, dan Knight of Neville Hand. Untuk job Sword Saint-nya, sudah jelas ini adalah job yang ngebuat dia bisa menggunakan berbagai macam senjata dan menjadikan Kokyutos sebagai NPC dengan serangan terkuat. Lalu untuk Asura, ini adalah job yang menjelaskan kenapa Kokyutos memiliki 4 tangan. Nama Asura mengambil referensi dari kepercayaan Buddha, dimana dia adalah seorang demigod dengan 3 wajah dan 4 atau 6 tangan. Nah, di dalam Mask for the Dead, kita bisa melihat sosok Asura di belakang Kokyutos ketika dia menggunakan special skill-nya. Dan untuk job Knight of Neville Hand, ini adalah job yang ngebuat dia memiliki kekuatan es. Contohnya bisa kita lihat ketika pertarungan melawan Lizardman. Di sini Kokyutos menggunakan beberapa skill-nya, seperti Frost Aura, yaitu skill yang bisa menurunkan suhu secara drastis dalam radius 25 meter. Piercing Icicle, yaitu skill untuk menembakkan proyektil tajam yang terbuat dari es, dan juga Ice Pilar, yaitu skill untuk memunculkan 2 pilar yang terbuat dari es. Selain itu, Kokyutos juga memiliki skill pasif yang dapat dihidupkan atau dimatikan sesuai keinginan. Dengan efek, dapat membuat orang di sekitarnya akan merasakan kedinginan akibat penurunan suhu, hingga dapat menyebabkan frostbite atau radang dingin. Belum habis sampai di situ, Kokyutos masih memiliki beberapa skill lain, yaitu kebal dari suhu dingin, ataupun serangan dengan elemen es, dapat bertahan dari serangan musuh yang levelnya lebih rendah dari dia, dapat meniadakan damage dari senjata dengan weak enchanted, bisa merasakan tetapan dari orang yang memandang dirinya, memiliki equipment yang membuat dia kebal dari efek memberikan rasa takut, atau segala macam debuff yang berhubungan dengan fikiran, memiliki item yang membuat dia kebal dari serangan jarak jauh, dan juga exoskeletonnya membuat Kokyutos memiliki fire resistance atau tahan dari api. Nah, di volume 8, Ainz memberikan penjelasan lebih jauh tentang exoskeleton yang menyelimuti Kokyutos. Dalam Yggdrasil, ada istilah natural armor dan natural weapon. Contoh natural weapon adalah kuku dan tariknya shaltir yang bisa digunakan sebagai senjata. Lalu contoh natural armor adalah exoskeleton yang menutupi tubuhnya Kokyutos, sehingga bisa digunakan sebagai armor. Ini adalah tipe equipment yang dapat berkembang sesuai dengan level penggunanya. Equipment ini juga bisa diperbaiki hanya dengan membayar sejumlah health point. Bahkan jika penggunanya mati, equipment tipe ini tidak akan jatuh. Tapi kelemahannya, meskipun sang pengguna bisa mencapai level 100, equipment tipe ini tidak akan mampu menyaingi item dengan tier divine class item. Sehingga bagi para player, natural weapon bukanlah pilihan yang bagus untuk mereka. Tapi ini akan sangat berguna jika diberikan kepada NPC, karena sang kreator tidak perlu repot mengatur equipment untuk NPC tersebut. Kokyutos juga memiliki banyak anak buah atau bala tentara yang bekerja di bawahnya. Di volume 4, ketika sedang mengawasi Kokyutos, Entoma melihat beberapa makhluk heteromorfik yang terlihat seperti belalang sembah, semut, dan ada yang tampak seperti otak raksasa. Mereka semua adalah bawahan Kokyutos yang bahkan jauh lebih kuat daripada Entoma. Kokyutos juga punya beberapa Frost Virgin, yaitu monster TPS dengan level 82. Monster ini sering Kokyutos gunakan sebagai bodyguard ketika sedang berada di luar Nazarick, dan juga sering digunakan untuk menjaga rumahnya Kokyutos. Lalu di Blu-ray Special 1, Kokyutos mengutus beberapa monster serangga berkaki dua untuk menjaga ruangannya Ainz. Tapi Ainz kemudian menyuruh mereka untuk kembali. Nah di web novel, kita diberitahu kalau itu adalah monster bernama Guardian Knight. Mereka adalah monster berbentuk kumbang tanduk yang menggunakan seragam dan juga tombak berwarna merah tua. Masing-masing dari monster ini pun memiliki exoskeleton yang sangat kuat. Masih di web novel, Kokyutos punya posokan tempur yang berisi serangga dengan armor platinum, yang menggunakan berbagai macam senjata seperti ketanah, long spear atau tombak panjang, dan juga busur panah. Selain itu, masih ada monster dengan ras kumbang yang memiliki job sebagai sword master, dengan armor exoskeleton yang mirip seperti Kokyutos. Mereka adalah ras yang memiliki critical rate sangat tinggi, dan memiliki skill bernama 4-pal beheading. Lalu dikatakan kalau mereka adalah vanguard yang sangat menakutkan meski tanpa full equipment. Dan terakhir, kalau di web novel, 8th Assassin adalah bawahan Kokyutos, tapi di lag novel mereka diubah menjadi mercenaris. Nah, sekarang untuk senjata, Kokyutos diceritakan memiliki 21 macam senjata. Kalau di anime, kita cuma diperlihatkan 2 senjata saja, yaitu Helbert dan God Slaying Emperor Blade. Tapi kalau di novel, ternyata ketika Kokyutos pertama kali muncul di volume 1, dia memegang Helbert di 2 tangannya, dan 2 tangannya lagi memegang Mace yang mengeluarkan aura hitam, dan sebuah broad sword. Lalu, ketika Shaltir melihat senjatanya Brain di volume 3, dia berkata kalau Kokyutos juga memiliki beberapa senjata yang bentuknya seperti itu. Artinya, Kokyutos punya beberapa senjata yang bentuknya mirip katana. Kalau di Mask for the Dead, Kokyutos punya satu senjata lagi yang berbentuk pedang berwarna hitam, yang bisa kita lihat ketika dia menggunakan special skills. Lalu, di dalam deskripsinya, tertulis kalau Kokyutos memiliki senjata seperti pedang, kapak, dan juga Mace. Oke, sekarang kita masuk ke topik terakhir, yaitu semua tugas yang Kokyutos terima sepanjang cerita Overlord. Secara garis besar, tugasnya Kokyutos itu simple banget, yaitu cuma diam di dalam Nazarik dan ngurus desa Lizardmen. Nah, di volume 1, Kokyutos mengurus perimeter security di dalam Nazarik. Gue rada bingung sih dengan istilah ini, tapi kalau berdasarkan Wikipedia, intinya ini adalah tugas yang mengurus bagian pertahanan dengan tujuan untuk menjaga penyusup. Makanya, ketika Ainz melawan Chaltir di volume 3, kita melihat Kokyutos sedang berbicara dengan Vampir Bride mengenai keamanan Nazarik yang akan ditingkatkan. Sebagai tambahan, kalau di web novel, Kokyutos mempunyai bawahan yang selalu mengawasi area sekitar Nazarik yang berisi pasukan pengintai dan anak-anak Yohuko. Masuk ke volume 2, ketika mayoritas Floor Guardian mendapatkan misi di luar Nazarik, Kokyutos dan Albedo tetap diberi tugas untuk berada di dalam Nazarik. Lalu di volume 3, Albedo bekerjasama dengan Kokyutos untuk menahan Demiurge agar dia tidak mengganggu pertarungan Ainz melawan Chaltir. Dan akhirnya, di volume 4, barulah di sini Kokyutos dapat kerjaan. Di sini Ainz ingin membuat sebuah eksperimen apakah Floor Guardian level 100 dapat berkembang dan belajar hal baru. Nah, karena itu, dia pun mengutus Kokyutos untuk menginvasi Desa Lizardmen dan sejak awal, Ainz sudah yakin kalau Kokyutos akan gagal dalam misi ini. Lalu sebagai akhir dari eksperimen ini, Kokyutos diberi tugas baru untuk memimpin Desa Lizardmen. Masuk ke volume 5, kita diberitahu kalau Kokyutos sedang mengurus pembangunan ulang Desa Lizardmen. Lalu lompat ke volume 8, Kokyutos sudah berhasil menanamkan loyalitas kepada para Lizardmen dan juga telah melatih beberapa dari mereka untuk dibawa ke dalam misi penaklukan Totman. Berkat bantuan Demiurge, saat ini Kokyutos juga sedang sibuk mengurus kolam ikan raksasa yang akan digunakan sebagai sumber makanan utama para penduduk desa. Tapi, selagi proyek ini berjalan, Kokyutos meminjam item bernama Dark Dust Cauldron yaitu item yang dapat memunculkan ikan sebagai sumber makanan sementara. Pindah ke volume 10, saat ini Kokyutos masih sibuk mengurus desa dan mengatur sungai. Di volume 11, para Lizardmen memberikan gelar Master of the Lake atau Sang Penguasa Sungai kepada Kokyutos. Gelar ini dia terima karena Kokyutos telah selesai menginvasi dan menguasai semua pemukiman di sekitar sungai. Terakhir, di volume 14, Kokyutos mendapatkan tugas baru untuk memimpin, mengurus, dan melatih tentara Sorcerer Kingdom yang mayoritas adalah undead, beberapa tipe demi-human, dan sedikit manusia. Lalu, ketika penyerangan, Kokyutos mendapatkan tugas untuk menyerang Restize dari gerbang depan yang intinya, dia hanya perlu jalan lurus dari gerbang menuju istana. So, itu tadi semua informasi tentang Kokyutos yang bisa gue kumpulkan. Karena seri Floor Guardian sudah berakhir, artinya gue bisa berlanjut ke seri berikutnya yang bakal ngebahas tentang semua profil Supreme Bing. Oke, makasih semuanya sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Yo, waktunya Sawiria. Ada dari awal Bariski. Gue kagum dengan cara pembahasan lu yang ringan dan sedetail itu. Gue lihat di YouTuber lain, gak ada yang seperti lu, kalau ada info bahas volume 15 lagi, bang. Makasih banyak, bro. Iya, gue janji bakalan bahas volume 15 lagi. Tapi, akan ada sedikit penyesuaian, agar gue tidak terkena masalah seperti di volume 14 kemarin. Lalu berikutnya, ada dari Sebut Saja Bunga. Berhubung gue lagi dapat rejeki, gue bagi dikit, bang, buat beli KFC. Makasih banyak, bro. Semoga rejekinya dilimpahkan dan dilipatkan. Dan terakhir, ada dari Popoman yang ngespam. Sen, Pai, Sensei, kenapa bumi itu bulat? Karena kalau kotak, itu artinya Minecraft. Dan terakhir, by the way, Sensei suka... Alah. Ya, pertanyaannya kayak begini gak bakal gue jawab dan hei anda bejat. So, itu tadi dari Sawiria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax